Halo sobat semua assalamualaikum welcome back to my channel nah kali ini Nungki akan bagi tip gimana agar nangka muda atau gori atau tewel bisa awet bertahan lama nah sekarang aku akan kupas-kupas nih ya nih aku lagi kupas-kupas gori ini aku dapat dua yang kemarin aku petik dari hutan waktu liburan nah ini aku udah selesai ngupasnya ya dua-duanya udah aku selesai kupas habis itu aku potong-potong seperti ini nah gini ya aku tidak buang tengahnya karena ini aku akan rebus dulu ya teman-teman nah sementara aku udah didihkan air nah ini air sudah mendidih lalu aku masukkan gori-nya ya atau nangka mudanya kita rebus sampai mendidih dan empuk lalu kita angkat kita tiriskan sampai dingin setelah dingin aku suwir-suwir seperti ini ya teman-teman nah gak mungkin kan segini banyak sekali masak nah ini akan aku taruh kulkas dan setiap kali mau masak tinggal ambil seberapa kita mau dijamin deh awet nah ini udah aku masak sebagian selamat menikmati